Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita belajar biobase polimer atau polimer hayati Disini kita akan belajar mengenai protein Jadi sumber yang ada di alam itu Kadang kita temukan sudah dalam bentuk polimer atau biopolimer Jadi kita tahu kan sebenarnya itu polimer itu Poli artinya banyak Mer itu dari monomer Monomer atau dia unit kecil Nah ketika dia berbentuk dia Maka akan menjadi poli dia sangat banyak gitu ya Ini bisa sampai ribuan bahkan Nah disini ada kita sebut dia polimer itu Ada yang sintetik Ada juga yang natural Nah natural ini proses polimerisasi Yang kita sebut polimerisasi itu Dia sudah dilakukan di alam Disini kita menggunakan lab Kasar res seperti itu ya Nah disini kita juga pakai Bahan alam yang kemudian kita modifikasi Kemudian kita konversi Dan kemudian kita menjadikannya produk kemikal Dan produk kemikal tadi jadi monomer Kita polimerisasi Dan akhirnya jadi polimer biobase Nah jadi ada juga dia Kan natural ini sudah polimerisasi Sudah terjadi di alam Oke Ada juga kita ngambil Bahannya Dari alam Nah disini dia belum menjadi polimer Belum menjadi polimer Nah kita ubah dulu Kita konversi dia Menjadi kemikal Kemikal atau monomernya Nah disini kita polimerisasi Kemudian nanti hasilnya jadi polimer Dengan kata kunci dia biobase Sebenarnya ini sama aja Kayak polimer sintetik Polimer sintetik Ini dia Recycle Atau Apa namanya Penanganan sampahnya Ya recyclenya sama Terus Propertiesnya juga sama Jadi ya Kalau misalnya ada orang Yang menjual plastik Plastik Biobase Atau biobase plastik Nah ini kita harus hati-hati Dia belum tentu dia Biodegradable Nah ini emang Pengertian yang berbeda Seperti itu Dan kadang biobase ini Masih menjadi Perdebatan ya Sampai saat ini Nah Sekarang Kita Ada multidisiplin Bio nanoteknologi Dan material Jadi kita ingin Mengubah ya Protein tadi Menjadi Biobase tadi Ini untuk Fungsinya Ada Biomedic Atau struktural Nah material dari protein itu Ya salah satunya Ada kapsul ya Kapsul obat Itu bisa Dan gampangnya Yang kita temuin sehari-hari Itu kain sutra Ini sering dimanfaatkan Tetapi kadang kita Nggak tahu Sebenarnya ini dari protein Dari Ulat sutra Atau Bombix mori namanya Bombix mori Namanya Ulat sutranya Disini kita akan belajar Mengenai asam amino Dan protein Kemudian kita belajar Struktur protein Dia ada Primer, Skundar, Tersiar, Dan Quartener Kemudian ada Sifat umum protein Protein sama Polisacarida itu Perbedaannya apa Dan contoh protein Dan material berbasis protein Apa itu protein? Kita tahu protein itu Adalah molekul yang sangat besar Dia gabungan dari Asam amino Ditemukan di setiap Sel pada tubuh Dan melibatkan Fungsi tubuh Dan Dan proses Hidup Dan merupakan Asam amino itu Pembentuk juga dari DNA Makanya ketika kita mendengar protein Wah protein Gimana nih Sudah hanya jadi Produk polimer gitu kan Karena kepikiran kita itu kan Protein itu ya DNA gitu kan Jadi sebenarnya Jadi kita Jangan Apa ya Ruang lingkupnya harus kita perbesar Disini asam amino Warna yang berbeda-beda itu Menandakan asam amino yang berbeda juga Asam amino berikatan Satu sama lain dengan Ikatan peptida Ini ikatan peptida itu Dia ada Karbonil dan amida Nah disini dia Ikatannya peptid bone Nah disini dia Dan masing-masing Asam amino itu Dibedakan propertiesnya itu Dari Side groupnya ini RR Jadi Side groupnya berbeda Maka Propertiesnya juga berbeda Oke Kita lanjut ya Terus apa bedanya Protein dan Polisakarida Sebenarnya Polisakarida itu Apa ya Terbentuknya itu Sudah Ini Terkode Terkode gitu Maksudnya Sudah ada Precise code Jadi dia bentuknya mirip-mirip Hampir sama gitu Beda hal Sama yang Polisakarida Dia biasanya Tanpa template Jadi dia Apa ya Bentuknya itu Agak beragam-ragam gitu Dan biasanya Kalau dia Protein itu Dia banyak Blok Asam amino Dia sampai Up to 23 Sedangkan Kalau Polisakarida itu Jarang ditemukan 3 Sampai 3 atau 4 Lebih Residunya Nah Disini Dia Standarnya Peptide link Atau Ikatan peptida Kalau disini Dia Banyak Ikatannya ada Satu-satu Ini Satu-enam Satu-tiga Polisakarida itu Berat Molekul seragam Oke Struktur dari protein Nah Disini Sebenarnya Asam Amino itu Dapat Diklasifikasikan Ketika dia Peptidanya Asam amino Dia lebih kecil Daripada 50 Maka kita sebut Dia itu Peptid Peptida Kalau misalnya Lebih dari 50 Asam amino Dia kita sebut Protein Sebenarnya itu Kesepakatan aja Ada kadang yang berbeda juga Tetapi Kalau dalam konteks ini Kita bilang Dia lebih kecil Daripada 50 Itu Peptida Ini Asam amino Asam Amino Nah Kalau dia Lebih besar Daripada 50 Ini kita sebut Protein The Anatomy Dari Asam amino Jadi dia ada Gugus amin NH3 Dan gugus Karboksilat COO Nah Disini Yang membedakan Asam amino itu Tadi ya Ada Side groupnya R nya itu Jadi itu berbeda-beda Macam ini Kalau Aspartic acid Atau ASP Dia Side groupnya CH2 COOH Kalau Dia Glycine Atau Glycine itu Dia gampang H doang Kalau Kalau Misalnya Dia Penil Penilanin Itu Dia pakai Gugus Aromatik Nah Disini ada Sebenarnya Banyak Macemnya Ada Dia Nonpolar Alipatik Air Group Ada Polar Uncharged Air Group Aromatik Banyak Banyak Sebenarnya Ini Sampai Dia Berjumlah 23 Jadi Ini Ya Kalau Nggak Mau Atau Dikit Kalau Nggak Nanti Kita Ya Bisa Lihat Apa Catatan Gitu Ya Susah Gitu Ya Tadi Ya Kalau Dia Lebih Kecil Ini Asam Amino Kalau Misalnya Dia Lebih Kecil Daripada 10 Dia Seperti Tidak Lebih Kecil 50 Poli Kep Tidak Kalau Lebih 50 Dia Asam Amino Nah Disini Ada Angela Belher Dia Disini Apa Ya Dari Profesor MIT Jadi Dia Terinspirasi Dari Abalon Cell Dimana Abalon Cell Terdiri Dari 98% Kalsium Karbonat Dan 2% Dari Protein Protein Ini Dari DNA Jadi Dia Terinspirasi Untuk Membuat Baterai Dimana Ada Digabungkan Protein Di Dalamnya Jadi Kita Maka Virus Nah Jadi Virus Tadi Ini Sebagai Template Template Nah Jadi Template Tadi Kemudian Cobalt Oxide Nano Cobalt Oxidenya Itu Akan Menyelubunginya Menjadi Nano Wire Kemudian Dia Akan Assembly Sendiri Menjadi Bentuknya Yang Macroscopic Sub Assembly Virus Ini Jadi Kita Kayak Memerintahkannya Gitu Memerintahkan Virus Tadi Nah Disini Ini adalah Kemampuan Gabungan Dari Disiplin Multidisiplin Multidisiplin Oke Nah Ini Penemuannya Sangat oke Atau ada juga Nata de coco Dari bakteri Itu Selulosa Jadi Kita Ada Templatenya Itu Dari bakteri Ini ada Hierarki struktural Dari protein Tadi Tadi kan Ada Empat Levelnya Primary Secondary Ternary Quartenary Apa Sebenarnya Itu Primary Ini Dia Ikatan Asam Aminonya Satu Dengan Yang Lainnya Atau Urutannya Dalam Satu Rantai Sedangkan Kalau Dia Sekunder Dia Itu Folding Atau Pelipatan Rantai Protein Jadi Setelah Asam Aminonya Berikatan Bagaimana Rantainya Sedangkan Ternary Itu Dalam Satu Rantai Memungkinkan Dua Jenis Folding Dua Jenis Lipatan Nah Disitu Ada Packing Dan Quartenary Interaksi Dua Atau Lebih Rantai Protein Jadi Dari Satu Rantai Itu Ada Beberapa Folding Jadi Dari Satu Rantai Itu Pun Bisa Gabungan Itulah Nanya Quartenary Misalnya Itu Dia Triple Helix Gitu Gitu Ya Kira Kira Nah Disini Ada Protein Folding Ada Backbone Itu Ada Helix Disini Dia Ada Alpha Helix Dan Beta Sheet Beta Sheet Ini Emang Harus Dilihat Kalau Dia Helix Seperti Spiral Seperti DNA Tapi DNA Dia Double Helix Jadi Ada Lawannya Gitu Berarti Ara sini Anti Ara sini Gini Gini Gitu Nah Ikatan Hidrogen Bonding Interaksinya Itu Ada Hidrogen Bonding Ada Side Group Dan Rantai Atom Ini Ada Beta Sheet Dia Ada Yang Anti Paralel Ada Yang Paralel Ada Alpha Helix Ada Ikatan Hidrogen Bonding Kemudian Kita lanjut Saja Tadi Itu Ya Level Organisasinya Tadi Ada Primary Secondary Ternary Dan Quartanary Jangan Lupa Protein Klasifikasinya Ini Sebenarnya Ada Fibros Dan Globular Dia Fibros Itu Dia Seperti Ya Fiber Dia Strong But Flexible Struktural Dia Keratin Dan Collagen Kalau Globular Itu Dia Terbentuk Atau Folded Itu Lipatannya Seperti Spirical Atau Globular From Water Soluble Nah Di Ini Kita Pake Diver Function Itu Enzim Regulatory Protein Kalau Yang Tadi Fibros Itu Struktural Keratin Dan Collagen Nah Struktural Protein Itu Bertanggung jawab Untuk Pemenuhan Sifat Spesifik Biologi Struktural Dalam Fisu Organ Dalam Jaringan Dan Organ Dan Menjaga Keutuhan Termasuk Komponen Dasar Dari Otot Bulu Rambut Dan Silk Silk Itu Apa Bahasa Indonesianya Sutra Functional Protein Nah Dini Have Specific Amino Acid Domain Untuk Mengikat Dan Mengatali Termasuk Enzim Ligan Reseptor Antibodies Dan Adensi Protein Disini Ada Sumbernya Dari Hewan Dari Binatang Dari Bakteria Silk Itu Dari Spider Dan Seq Worm Disini Dia Spider Silk Bagus Pengen Ditiru Karena Kekuatan Sifat Spesifik Mekaniknya Tinggi Kalau Elastin Kita Dapat Dari Bisa Dari Manusia Atau Hewan Vecilin Ini Dari Insekta Insek Sifat Mekaniknya Baik Kolagen Dari Jaringan Mama Mamalia Dan Keratin Itu Dari Reptil Jadi Bisa Wolf Feather Nah Jangan Takut Di Kolagen Karena Bikolagen Itu Yang Gak Harus Dari Otot Gitu Ya Jadi Ada Ininya Misalnya Tulang Ikan Atau Jengger Ayam Gitu Nah Disini Yang Paling Penting Ketika Kita Ingin Mengambil Biobase Material Base Material Kan Kita Mengambil Dari Alam Tuh Nah Yang Berhubungan Sama Makanan Kita Harus Mengutamakan Sebagai Pangannya Karena Ini Kebutuhan Dasar Manusia Disini Kan Kita Ya Plastik Gitu Kan Bioplastik Gitu Tidak Tidak Argent Jadi Kita Emang Harus Mengutamakan Si Makan Kita Misalnya Soy Protein Dibuat Jadi Bioplastik Bagus Kita Bikin Tempe Tahu Dari Soy Kalau Mau Kita Pakainya Dari Residu Jadi Emang Sisa Jadi Pokoknya Kita Tidak Boleh Bertabrakan Sama Rantai Makanan Kita Sehingga Mengganggu Nanti Makan Makan Atau Ketersediaan Makanan Itu Sendiri Protein Ini Ada Ulat Sutra Kemudian Ada Jaring Laba Laba Ya Disini Dia Sutra Ini Exceptionally Strong Tough Protein Polymer Oke Dia Bentuknya Fiber Karena Fiber Itu Memang Sifat Spesifik Tinggi Nah Disini Diproduksi Oleh Lepidoptera Termasuk Butterflies Dan Atau Kelas Aradnida Spider Dan Scorpion Laba Laba Dan Kalajengking Sikfom Sikwom Atau Bombixmori Dan Spider Itu Nepelia Clavish Dia Masih Dipelajari Dan Dieksplorasi Karena Gini Kita Masih Belum Bisa Untuk Mengikuti Strukturnya Si Spider Seek Tadi Sebenarnya Spider Seek Itu Bisa Kita Ambil Dari Laba Labanya Langsung Kita Ambil Tapi Itu Kayak Susah Banget Gitu Kenapa Susah Misalnya Kita Pengen Bikin Satu Baju Anti Peluru Baju Anti Peluru Ya Untuk Mendapatkan Jaring Laba Laba Tadi Dari Laba Laba Itu Butuh Berapa Gitu Kalau Misalnya Itu Butuh Sangat Banyak Gitu Karena Satu Laba Laba Menghasilkan Sedikit Gitu Sedangkan Ketika Kita Ingin Apa Menternakan Laba 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 Ini Sendiri Dia Adalah Predator Dan Dia Predator Bagi Laba Laba Itu Sendiri Jadi Dia Memakan Laba Laba Juga Jadi Agak Susah Untuk Diternakan Jadi Emang Harus Kita Bikin Sintetik Jadi Masih Para ilmu Itu Masih Belajar Masih Mengeksplorasi Juga Ini Ada Silchrome Dari Bombix Mori Dari Kokon 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 Terdiri Dari Ada Dua Primary Protein SF Seek Fiber Serisin 25% Sf 75% Dan Dari 75% Tadi Ini Terbagi Lagi Ada Glycine Alanin Dan Serin 43% 30% 12% Nah Tadi Kita Proses ini ya Mendapatkan SF Tadi Mendapatkan Fibroin Fiber Itu Sik Fibroin Fiber Itu Dengan Cara Digaming Nah Kayak Gitu Ikatan Struktur Fibroin Itu Yang Buat Kuat Ya Nah Oke Ini Yang Buat Kuat Dia Di Alpha Helix Dan Beta Sheet Ini Dia Produknya Ini Kan Ada Kayak Kain Burden Kan Sering Kayak Gini Terus Nah Ini Isolasi Gimana Cara Mengambil Ya Fibroin Tadi Ini Moris Cocon Bambix Mori Cocon Cocon Piece Kita Digaming Dapat Digam Fibernya Kemudian Kita Disolution Kita Dialis Kemudian Dapat Save Fibroin Solution Bisa Dish Leaching Atau Sonication Nanti Dapatnya Fibernya Gitu Atau Kita Bisa Bikin Poruk Material Berporus Kayak Gitu Atau Kita Bisa Bikin Hidrogel Juga Nah Disini Ada tugas Sebenarnya Tapi Nanti Belum Dikerjain Oke Mengenai Save Fibroin Film Aplikasinya Ya Itu Tadi Kalau Single Structure Itu Particular Structure Film Structure 3D Structure Kalau Itu Ya Multi Layer Structure Itu Bisa Particular Film Structure 3D Structure Bisa Jadi Micro Patterning Patterning Sama 3D Printing Ya Spider Structure Ini Nanti Dibahas Lagi Sama Kuliah Tamu Nanti Akan Saya Jelaskan Juga Sama Teman Teman Itu Ibu Itu Kayak Apa Lipinya Jepang Nanti Datang Untuk Nasi Kuliah Tamu Nanti Kita Bahas Tapi Secara Tidak Langsung Spider Silk Terdiri Dari Bagian Kristalin Dan Non Kristalin 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 Memberikan Kekuatan Yang Sangat Besar Sedangkan Bagian Amorphous Atau Non Kristalin Memberikan Flexible Jadi Kita Mendapatkan Sifat Kuat Namun Flexible Jadi Cocok Untuk Baju Perang Baju Militer Karena Butuhkan Pergerakan Yang Luasa Namun Ketika Dia Dapat Juga Menahan Tembakan Gitu Atau Impact Bagus Disini Kita Lihat Ya Disini Ada Kemampuan Toughness Si spider Ini Sangat Tinggi Ini Ada Video Ini Juga Ini Tadi Spider Itu Karena Kita Bila Bio Inspired Material Karena Kalau Dari Alam Sendiri Kita Ambil Yang Gak Mampu Gitu Karena Susah Banget Loh Kan Dia Kecil Kan Ininya Apa Namanya Yang Dihasilkan Itu Sedikit Gitu Jadi Emang Harus Kita Bikin Sintetik Gitu Ini Sintetik 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 Bisa Baju Mobil Alat Surgerical Sutur Bisa Sintetik Ini Ada Keratin Keratin Itu Ditemukan Pada Cakar Bulu Burung Nah Rambut Rambut Juga Bisa Dari Wall Juga Alpha Dan Beta Keratin Mereka Meliki Rich Amino Acid Citin Nah Disini Dia Mechanical Properties Keratin Cukup Oke Tapi Keratin Sampai Saat Ini Cukup Mahal Prosesnya Jadi Bahan Bahannya Itu Dari Alam Memang Banyak Contohnya Kayak Apa Namanya Bulu Gitu Ya Ini Feather Ini Kan Ayam Gitu Pertanakan Ayam Sangat Banyak Gitu Kan Namun Masih Mahal Gitu Proses Menjadikan Dia keratin Itu Hierarki Strukturnya Dia Keratin Natural Polym Composite Dan Dia Kompleks Struktur Struktur Yang Kompleks Terdiri Dari Nano Scale Sampai Centimeter Scale Struktur Ikatan Polypeptida Filamen Matrix Structure Dia Lamellar Dan Sandwich Structure Tidak Mudah Untuk Dilarutkan Dan Die Extract The Strong Internal Interaction Destabilize The Protein Instructor Trend Dem Insoluble In Common Solvent Like Water Aquos Asidic Basic Solution Dan Nah Karena Ini Tadi Dia Jadi Karena Dia Insoluble Jadi Mahal Proses Ekstraksinya Menjadi Keratin Oke Ini ada Classification Keratin Dia Sering Ditemukan Dalam Bentuk Alpha Atau Beta Keratin Based On XRD Kita Dapat Alpha Pattern Itu Dari Alpha Cat Dari Wall Biasanya Lebih Ke Hair Finger Horns Nah Kalau Beta Keratin Atau Alpha Dan Beta Keratin Itu Dari Feder Biasanya Dari Oke Modes Of Biosynthetic Amount Sulver Crosslink Nah Disini Soft Keratin Tadi Kita Tau Soft Keratin Usually Weekly Consolidated Lower Amount Of Sulver Oke Jadi Soft Keratin Agak Cukup Mudah Untuk Dikonsolidasi Kalau Hard Keratin Agak Susah Ini Higher Amount Of Sulfur Jadi Pengurang Sulfurnya Tinggi Jadi Agak Tidak Baik Juga Untuk Lengkungan Ini Dia Molekular Structure Dia Alpha Keratin Dia Ter Organisir Sebagai Coil Helix Gitu Ya Gak Gak Gitu Sih Gini Sebenernya Oke Nah Disini Ada Beta Keratin Dia Ini Kayak Beta Kan Dia Beta Shade Bentuknya Dan Fisco Elasticity Dia Emang Berbeda Gitu Ya Dari Alpha Beta Shade Itu Emang Berbeda Ini Dia Keratin Base Ya Misalnya Chicken Feather Kita Bisa Bikin Jadi Biobase Apa Biopoli Bioplastik Gitu Ya Biasa Juga Biomedical Dari Human Hair Jadi Keratin Menjadikan Scafford Tata Firim Type Dan Hydro Hydro Type Hidro Hidro Nya Apa Ini Tempat Tumbuh Tumbuh Cell Nah Tumbuh Tumbuh Cell Ini Ada Soy Protein Dari Soy Disini Penggunaannya Juga Banyak Salah Satunya Ada Adhesif Packaging Drug Tretary Fiber Produk Pio Degradable Dan Foams Mungkin Itu Aja Dulu Pembahas Sedikit Pembahasan Mengenai Protein Mungkin Kalau Misalnya Teman-teman Tertarik Boleh Diskusi Lebih Lanjut Dengan Aku Ya Mungkin Boleh Follow Instagram Kita Diskusi Santai Aja At MHD Sukritan Nah DM Aja DM Oke Terima kasih Semuanya Nah selamat menikmati